Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Hairul Saleh, mengungkap rasa sedih atas tragedi yang menyelimuti sepak bola Indonesia. Terutama, insiden setelah Laga Arema FC versus Persebayah yang meranggut ratusan nyawa manusia di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Ia meminta agar pihak penyelenggara dapat bertanggung jawab. Salah satu pihak yang disoroti adalah PT Liga Indonesia Baru atau LIB, selaku pelaksana kompetisi Liga 1 ini. Pangeran mempertanyakan mengapa pihak pelaksana PT LIB bersikres dengan jadwal malam hari. Apakah ada tendensi dengan judi online jika jadwal pertandingan dilaksanakan malam hari? Menurutnya, pihak PT LIB harus memberikan keterangan secara kompensif dan bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan tragedi tersebut. Pangeran menyarankan, pihak kepolisian wajib segera periksa-memeriksa direktur pelaksana PT LIB. Perlu diusut lebih jauh apa alasan pihak pelaksana tetap bersikres dengan jadwal pertandingan pada pukul 8 malam. Sedangkan, Pangeran mengatakan Kapolres Malang AKBP Firly Hidayat sebelumnya justru meminta untuk memajukan jadwal pertandingan pada sore hari, yaitu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh PT LIB. Pangeran Hairul Soleh mempersoalkan penolakan dari PT LIB tersebut. Menurutnya, menjadi persoalan besar yang harus dipertanyakan dan diusut oleh kepolisian. Lantaran, pelaksana PT LIB bersikres dengan jadwal malam hari. Apakah ada tendensi dengan judi online jika jadwal pertandingan laksanakan malam hari? Tanya Pangeran. Pihak PT LIB harus memberikan keterangan secara komprehensif dan bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan tragedi tersebut. Sementara itu, dugaan judi online dibalik tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, rame dibacarakan warganet. Salah satu grup WhatsApp menyinggung tentang dalam bursa judi online, klub Arema FC menjadi salah satu klub yang diunggulkan para penjudi. Kenapa kok bisa kalah? Judi online bos, ungkap salah satu netizen. Sebelumnya, Arema FC pernah dilaporkan ke Bares Krim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran sponsor judi online. Alhasil, Arema FC resmi mengakhiri kerjasama dengan situs berita olahraga yang berafiliasi dengan situs judi online yang menjadi sponsor tim Singo Edan di Liga 1 musim ini. Langkah ini diambil manajemen Arema untuk menghormati proses hukum yang saat ini bergulir di Bares Krim Mabes Polri dengan melibatkan tim Singo Edan sebagai terlapor akibat kerjasama dengan situs judi bola online. Terima kasih telah menonton!